Waktu seperti ini siapa yang tak kenal susah, semuanya familiar dengan kesusahan dan kesulitan. Alam seolah menghukum tiap manusia untuk lebih bijak dalam keputusannya. Kesusahan demi kesusahan yang datang tak kenal kasihan. Tidak tempat untuk mengeluh apalagi berusaha. Yang dirindukan hanyalah harapan sebagai candu yang bertipu daya. Harapan dibuat bagi angin yang menerpa pohon kelapa. Indah dipandang tapi kencang dan menerjang. Nurul, Nurul, sini nak. Ada apa ya? Telur habis. Udah kemarin ya, ya lupa. Berarti ini gak pake telur ini? Ya mau gimana lagi ya. Kalau gitu Nurul ngebon deh di busur madi. Tidak usah, tidak usah. Kalau kita ngebon lagi di dia, utang kita makin banyak. Balas budi kita juga makin banyak nanti. Sudah gapapa. Begini juga nikmat ya. Yaudah Nurul ambil minum dulu ya. Iya, iya siap. Silahkan Nurul. Ibu Nurul meninggal setahun yang lalu. Penyebabnya adalah penyebab yang sama dengan kesulitan-kesulitan yang datang selanjutnya. Nurul kini harus diurus sendirian oleh ayahnya. Iya minum ya ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Makanya kelampan aja ya. Mau belajar kamu? Iya ya Nurul mau mulai sekolah nih. Bulananmu bagaimana? Sebetulnya enggak aman sih ya. Enggak aman bagaimana? Ya kan kita udah nunggak tiga bulan masa ya mau naman-naman aja lah. Ya betul. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum siapa pula aku lagi makan nih. Assalamualaikum. 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 Cuma kata-kata ada administrasinya uang Rp. 50.000. Tunggu sebentar. Administrasi apa maksudnya? Ya siapa. Uang pengertiannya aja. Uang pengertiannya aja atau uang minta rokoknya saja? Aduh. Kalau aku tidak mau bayar nih? Ya mohon pengertiannya. Enggak enggak enggak. Enggak ada pengertian. Udah kalau gak bisa bayar, besok bisa ngasih jalan yang lu. Ayah kok mau dijual? Dijual. Aduh pak. Pulang. Pulang. Kuambil. Pulang. Sudahlah. Pulang. Sudah mengasih. Masih minta juga. Sudah tahu rakyat itu sengsara dia ya. Masih apa bang adik ya? Hmm? Masih apa? Biasa bangso standar ini. Ini ada. Ya. Biasa Rden. Kita udah super aja ya. Dan aku bingung pula ini. Mungkin pemerintah tidak mau anaknya. Aduh. Aku sudah makan ini. Dapat lagi minta cipu. Memang berkat Tuhan itu tiada batasnya ya. Ya sudah. Kau mulai lagi dah. Taruh sengsara. Nurul Huda Fatmawati. Hadiri bu. Nurul. Kamu belum bayar SPP bulan ini dan tiga bulan sebelumnya loh. Ya bu insya Allah kan saya lunasi. Sudah beritahu ayahmu? Sudah bu. Kira-kira kapan mau dibayarkan nak? Sebentar lagi kan kita ujian. Jika SPP-nya belum dibayarkan, maka kamu tidak bisa ikut jijian. Ya bu nanti saya segera lunasi bu. Hadi begitu perhatikan pendidikan anaknya. Pelik rasanya membayangkan seorang Hadi masa baru dengan pendidikan Nurul Putri Tunggalnya. Ditanya lagi kau sama dia. Ya ya biasa masalah SPP. Bulanan. Berapa bulan kata dia tadi? Sudah tiga bulan ya. Tiga bulan? Baik. Siapa nama gurumu co? Bu Yeni ya? Yeni. Namanya Yeni. Kayaknya nggak boleh gitu. Itu kan guru Nurul. Ya aku menghargai dia. Tapi bagaimana aku bisa menghargai gurumu itu jika dia tidak menghargai kamu? Bicara begitu di depan teman-temanmu. Berpikir tidak ya? Besok. Bapak mau ketemu dia. Emang seharusnya ayah dipanggil sih besok ke sekolah ya? Panggil? Iya ya. Bahas tadi? Iya. Ya berarti kebetulan sekali lah. Aku bisa sekalian bicara. Menjelaskan pada dia. Semuanya bisa beres. Terus. Tenang. Hadi. Oke? Makanan sedikit lagi habis. Nurul mau ganti baju dulu ya? Silahkan Nurul. Ayo makannya terambah aja ya? Tidak bisa aku bantuan apa-apa begini. Nah, aku sholat dulu ya. Tidak bisa aku bantuan apa-apa begini. Pekerjaannya serabutan. Menjadi tukang saat diperlukan. Membetulkan antena, kadang juga ia menjadi ojek untuk mengantar tetangganya. Sampai ia harus menggadai BPKB-nya demi rupiah. Dan mendapati motornya harus disita karena tidak kuat bayar. Hadi yang malang. Pemisi. Pemisi. Ya. Pasti dia ini. Pasti dia. Di? Pasti dia. Hadi? Ya. Minum? Nah, gak usah banyak-banyak-banyak ini. Ini kita bisa minum dulu. Ini kau-kauan bayar. Bayar? Bapak. Putang bapak motor. Kau mau bayar apa? Sudah. Tapi kan ini masalahnya bisa juga dikitir-pejar. Juga kau harus bayar. Ya. Sudah. 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 Sudah bisa. Sudah bisa apa-apa. Ya. Kalau aku harus berjumpa diri kok tetap harus bayar dong. Ya. Saya tahu. Saya tahu. Tapi benar-benar. Silahkan berusaha. Ya. 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 Terus saya harus pulang dengan apa? Kalau saya tidak mengeluarkan uang, Pak. Ya. Saya juga kerja, lho. Saya tahu, Pak. Saya ngerti. Ya, tapi. Mau berusaha lagi. Apa yang harus saya kasih? Tidak ada, lho. Lalu, nanti-nanti gimana, Pak? Saya juga mikirin Bapak. Bapak emang lagi susah. Tapi saya juga harus melakukan perjalanan saya, Pak. Bu, anak. Tidak akan terlisi jika aku bayar untuk kamu, Pak. Pak. Karena dia tidak akan tolong. Dia mau bayar. Masalah sekolah anak Bapak itu pengurusan saya. Pengurusan Bapak sama saya sekarang masalah utang Bapak ngotor. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi yang mau diberikan, oke? Saya sudah tidak punya, betul-betul tidak punya. Apa yang begitu dong? Saya kan tuntut teman kerjaan saya. Ya, saya bener. Kita mener. Kita mener. Kita mener. Kita mener. Mau diapakan lah. Ya, tapi. Oh. Pokoknya besok harus dibayar. Sopir wajib. Kenapa ya? Duduk dulu. Duduk dulu. Pasti kolektor itu datang lagi, kan? Tidak. 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 selamat menikmati tidak bayar SPP selama 3 bulan apa benar? saya tahu saya bisa mengoskirmasi itu benar jadi bagaimana? ya berarti anak saya harus tetap bayar ya sesuai ketentuan sekolah bayar pak ya lalu kenapa saya harus dipanggil? bapak sudah tidak bayar SPP selama 3 bulan dan itu kami harus memanggil orang tuanya pak ya kenapa harus saya gitu kenapa harus saya dipanggil? apa anak saya berkelakuan buruk? intinya pak kira-kira kapan mau dilunasi SPP-nya? karena kan sebenarnya saya juga tidak ingin mendekriminasi anak bapak begitu ya tetapi kan ini soal sistem dan keadilan pak sistemnya seperti itu kalau tidak ada bayaran tanpa bayaran anak bapak tidak bisa ikut usian keadilan? di mana keadilannya? pak anak lain ber SPP pak saya tidak bisa memberikan spesialisasi tertentu terhadap anak bapak bagaimana kalau anak saya spesial? silahkan belum ada buktinya tapi ya saya akan buktikan duduk pak sabar 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 sekarang saya harus kerja jadi tukang tukang apa saja yang dibutuhkan orang tukang ojek tukang kebun tukang betulin antena pun saya bisa tapi tidak tentu penghasilan saya jadi untuk jangankan sudah lah gini pak gini pak saya ingin sekali mengerti keadaan bapak yang sekarang ini ya tapi kita tahu aturan tetap aturan sistem kita menjalankan seperti ini berkebalikan dengan apa yang bapak alami saya tahu saya mengerti atau begini saja pak kira-kira 4 hari lagi itu kan ada akan perlombaan puisi antar kelas antar sekolah saya sebelumnya sudah menunjuk kandidat namun anak tersebut harus mengundurkan diri karena virus corona betul sekali sudah putem pak hadiahnya sih lumayan pak mungkin jika nurul mendaftar dan menang kira-kira mungkin uangnya bisa untuk menunasi SPP yang belum dibayarkan tapi nurul hanya punya waktu 4 hari pak kira-kira apakah bapak dan nurul bersedia kalau tidak bersedia bukan anak hadir aku ambil ya sudah nanti saya urus semuanya bapak tolong bilang penuru untuk bersiap-siap siap tidak siap harus siap resiko telah diambil bapak dan putrinya yang saling percaya tidak mengenal apa itu arti ragu dan meragukan bersama membangun sesama satu dengan yang lainnya ayah dan putrinya gimana nurul sudah belum nih ya nurul gak dapet idenya aku lagi putrinya selananya aduh bapak juga buta kalau soal puisi begini gini ya kira-kira nurul bisa gak ya kalau kamu gak bisa aku coret kalau dari kakak karena aku hadih apapun bisa kerjaku serabutan apapun dilakoni anaknya pun harus bisa puisi ya dengarkan aku dengarkan aku jadi saja nurul di belakang di bawah dan di atas panggung tidak peduli siapa yang nonton juri penonton siapapun kalau kamu sudah di panggung jadi saja nurul anggap dirimu luar biasa karena memang anak hadih semuanya luar biasa meskipun anak anak usaha kamu doang sih baik ya ayah doain nurul ya betul tidak bisa khawatir soal doa doa sudah di backup sama semuanya bapak sudah umum minta didik toa masjid eh doa karena aku aku bilang gitu jadi kalau tinggal tulis materi puisinya curahkan apa pikiranmu tentang apa saja puisinya bertema bebas kok katanya tulis ungkapkan bacakan dengan hati tulis ungkapkan bacakan dengan hati ingat itu ya baik ya baiklah inilah peserta terakhir Nurudha Pat Mamati dari SMA Langi Piru Indonesia dengan visi yang berjudul Hadi Halim Setia Negara yuk teman-teman beri tepuk tangannya seribu sulit dan samis dilalui indah dan sunyi maupun sadis di setiap langkah kapuku yang lama kau datang mematkan dan memataku kejalan kegembiraan yang indah namanya Hadi Hadi Halim Setia Negara lelaki yang paling ayah ayah yang paling bapak bapak yang ada sengsara sayapkanannya gugur dan lepas sebelum dia bahkan membuatnya bahagia sayapkanannya lepas dan dia relakan dengan beru sangis deras meringis hatinya sengsara jiwanya meronta dan menghilang dirinya terpaku disana bersama putri kecilnya yang perlu lentera dalam hidupnya untuk dituntun keworong kebenaran sehingga tangisnya suatu hari bisa menjadi tawa Hadi Halim Setia Negara nama terindah yang pernah kudengar nama pejuang pemilik cinta pemilik sayang yang kadang diruka Hadi Halim Setia Negara ayah puisi kamu sangat hebat menyentuh kuat dan dalam saya tidak bisa banyak berkomentar lagi karena puisi kamu terlalu indah dan kuat puisi kamu terlihat sangat orisinil di atas ini kamu betul-betul mencurahkan segalanya ya itu sangat hebat terima kasih Alhamdulillah acara telah selesai seluruh puisi telah dibacakan terima kasih para peserta dengan karya-karya yang luar biasa yang akan menjadi penerus dan penghidup api sastra Indonesia terima kasih juga untuk Dewan Juri Ibu Jasmin dan Bapak Jasmin untuk pemenang akan kami mengumumkan melalui integran kami di at puisi cerdas Indonesia kami acara pamit undur diri kurang lebih nyaman maaf wabarakatuh selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bangga Pak saya jujur saya bangga punya anak murid seperti lulu ini yang punya potensi luar biasa saya bangga saya apa saya 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 akan anggap sebuah berwarna harga saya anggap begini karena saya terima kasih sudah kasih sempatannya terima kasih nanti sekenapannya lalu belajar yang dia oke siapa semangat terus ya lalu semangat 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 begitulah adanya dibalik segala kesusahan ada orang tua yang memikirkan nasib anaknya dibalik segala kesusahan ada anak yang tahu diri akan siapa dirinya saling percaya saling mengandalkan bersama-sama memperbaiki keadaan semoga segalanya dapat baik-baik saja pulang yaaah kan sudah diampil paham banyak setiap soal 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 emosi yoyoyoyoy langsung 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 soal kamera naiklah Inilah sepert.. Alhamdulillah, acara telah selesai Seluruh peserta telah.. eh.. peserta Hei.. Gue gak tau kan.. Terima kasih.. para peserta.. yang.. Hei.. Ayolah tanya, masyarakat lu ah.. Hei.. Hei..